Selamat siang ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di kota Kudus, Jawa Tengah. Kota Kudus terkenal dengan kota kretek maupun kota atlet-atlet bulu tangkis internasional. Namun hari ini Maspor bukan membahas itu, tapi tetap mencari 10 kuliner yang legendaris di kota Kudus ini. Dan ternyata banyak sekali, sehingga Maspor sekarang sudah memilih 10 kuliner tersebut. Ada apa aja? Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, Tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Giga. Warung Ayam Goreng Bukasmin ini berada di Jalan Cempaka Barat, Pasar Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 5 sore sampai dengan jam 1 dini hari. Hari ini saya mendatangin lokasi warung makan ini pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan suasana warung ini masih rame karena memang biasanya tutupnya pada pukul 1 dini hari ataupun sampai dengan habis dari makanan yang disajikan di sini. Warungnya menggunakan tenda dan menurut saya warung ini sangat sederhana sekali. Warung Ayam Goreng Bukasmin ini menggunakan ayam kampung di mana dagingnya itu sangat empuk. Bumbu dan rempah-rempah yang masuk ke dalam daging ini benar-benar sangat terasa sekali sehingga saya merasakan dari daging ini sangat enak. Untuk ukuran daging ayam sendiri juga ukurannya menurut saya sangat besar sehingga banyak juga orang menamakan dengan mentok. Menu yang ada di sini ayam goreng, ayam bakar, dan ayam opor. Untuk minuman ada teh, kopi, jeruk, dan air mineral. Satu porsi menu ini terdiri dari nasi putih dan satu potong ayam goreng kampung sesuai dengan pesanan pembeli yaitu bisa dada maupun paha. Kemudian ditambah dengan sayur sembur tahu. Bila ditambah dengan sambal, maka rasanya benar-benar mantap. Harga satu porsi ayam goreng bukas mini adalah tergantung dari besar kecilnya ayam sehingga bisa saya sebutkan rata-ratanya adalah Rp33.000 sampai dengan Rp36.000 per porsi. Warung Pecel Busarmi berada di Jalan Mecobo No. 43, Melati, Norowito, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jam buka dari warung ini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Warung Pecel Busarmi ini sangat sederhana dan kita bisa melihat beberapa meja yang ada di tempat ini. Walaupun sederhana namun pengunjungnya banyak sekali karena sudah sangat terkenal Pecel Busarmi ini di Kota Kudus. Menu yang ada di sini yaitu ada menu pecel, ada nasi ramas, nasi lodeh, nasi ayam, kemudian rujak buah, kolak, serta minuman. Untuk minumannya ada sirup, ada jeruk, ada es susu, ada teh dalam kondisi panas maupun dingin. Hari ini saya memesan satu porsi pecel. Dalam satu porsi terdiri dari nasi, bayam, kacang panjang, kembang turi, toge, kol, timon, kikil, dan sambal. Yang menjadi keunikan dari pecel Busarmi ini adalah kikil. Karena tidak semua pecel menggunakan kikil. Setelah saya merasakan benar-benar pecel di sini rasanya berbeda dari tempat lain dan rasanya menurut saya enak. Menu tambahan lain disediakan di atas meja yaitu ada bakwan, tahu, tempe, sate geom, dan kerupo. Khusus untuk menu pecel di sini juga ada berbagai macam menu yaitu ada pecel biasa, ada pecel bakwan, ada pecel cingur, ada pecel cingur plus bakwan, ada pecel plus telur dadar, dan pecel plus gorengan. Untuk harga, untuk pecel biasa ke 8 ribu, pecel bakwan 9 ribu, pecel cingur 13 ribu, pecel cingur bakwan 14 ribu, pecel telur dadar 11 ribu. Sate Kambing dan Gule Pak Yanto ini berada di Jalan Lingkar Barat Kudus No. 77, area sawah Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore atau sampai dengan habis. Lokasi sate kambing dan Gule Pak Yanto ini benar-benar sangat sederhana dan di warung ini ada 4 meja dan beberapa korsi untuk pelanggan dan pembeli yang makan di tempat. Menu utama di sini yaitu ada Gule, Tongseng, dan Sate. Saya hari ini menemesan sate dan Gule. Untuk satu porsi sate terdiri dari 10 tusuk yang diberikan dengan bumbu, sambal kacang, dan bawang merah. Bumbu-bumbunya juga masuk ke dalam daging sehingga dagingnya empuk. Untuk satu porsi Gule ini terdiri dari daging dan kuah serta bumbu-bumbu yang sangat meresap di daging tersebut. Menu Gule di sini habisnya sangat cepat sekali sehingga apabila Anda mau memesan Gule sebaiknya datang sebelum pukul 12 siang. Untuk menu minuman di sini ada teh, jeruk, dan kopi baik dalam kondisi panas maupun dingin serta air mineral. Harga untuk satu porsi sate Rp35.000 untuk 10 tusuk, sedangkan harga untuk Gule Rp25.000 plus minum. Soto Ayam Padenu ini berada di Jalan AKBP Agil Kusumadya, Jati Kulon Kerajan, Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Warung Soto Ayam Padenu ini sudah ada dari tahun 1945, di mana pengelolanya waktu itu masih Pak Denu, dan sekarang ini sudah diteruskan oleh generasi ketiga dari Pak Denu. Menu yang ada di sini adalah Soto Ayam Asli Kudus dan Pindang Ayam. Dalam kondisi cuaca panas seperti hari ini, saya memesan Soto Ayam yang disajikan dengan mangkok. Dalam satu porsi Soto Ayam ini terdiri dari nasi, ada toge, daun seledri, ada bawang merah, ada bawang goreng, bawang putih, serta suwiran ayam. Musik Bawang putih yang disajikan dalam mangkok ini menambah nikmatnya Soto ini. Menu lain yang disajikan di atas meja yaitu ada sambal, ada irisan jeruk nipis, kemudian ada beberapa lau seperti tahu, tempe, perkedel, ada paru, ada sate telur puyuh, ada sate keom, dan sate ayam. Musik Untuk minumannya ada teh, jahe, jeruk, susu, kopi, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Harga satu porsi adalah Rp14.000. Musik Warung Pindang Ayam Haji Suluhshani ini berada di Taman Bojana, Jalan Jenderal Sudirman, Barongan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasi ini sangat dekat sekali dengan Simpang Tujuh yang berada di pusat kota Kudus. Musik Jam bukanya dari jam tujuh pagi sampai dengan jam sembilan malam. Musik Kita akan menjumpai pusat kuliner khas Kudus yaitu Soto Ayam dan Soto Kerbo, serta Pindang Ayam dan Pindang Kerbo. Musik Semua penjual menunya hampir sama karena memang inilah pusat dari kuliner kota Kudus yang berdekatan dengan Simpang Tujuh Kota Kudus. Berdasarkan rekomendasi yang kami peroleh, kemudian saya mencari kios Pindang Ayam Haji Suluhan. Musik Di kios Pindang Ayam Haji Suluhan ini ada beberapa menu, namun yang menjadi andalannya adalah Pindang Ayam Haji Suluhan. Musik Hari ini saya memesan Pindang Ayam, harganya Rp15.000. Musik Satu porsi Pindang Ayam Haji Suluhan disajikan dalam satu piring, di mana di atas piring tersebut dialasin dengan daun pisang yang berguna agar cita rasanya lebih enak. Musik Dalam satu porsi tersebut terdiri dari nasi, suwiran ayam, sayuran, daun linjo, plus kuah yang telah diberikan rempah-rempah khusus sehingga rasanya itu benar-benar ecol sangat. Musik Untuk lebih menambah cita rasa yang luar biasa ini, maka kita bisa menambahnya dengan jeruk nipis, sambal, serta kecap sesuai dengan selera kita masing-masing. Musik Menu tambahan lainnya adalah ada tahu, ada tempe, ada telur, berbagai macam sate dan paru. Musik Lokasi tahu gimbal Mbak Yaju ini berada di Jalan Kepodang nomor 3A Bergu Kulon, Pajunga, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Musik Jam bukanya dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Musik Warung tahu gimbal Mbak Yaju ini berada di pinggiran jalan dan menggunakan tenda. Dengan demikian, warung ini menggunakan beberapa meter dari jalan raya ini. Musik Warung ini sudah dikenal sehingga sudah banyak pelanggannya di sore hari ini. Musik Menu utama di sini hanya ada satu yaitu tahu gimbal. Musik Saya memesan satu porsi tahu gimbal komplit. Musik Penyajiannya dengan menggunakan piring dan dalam satu porsi tersebut terdiri dari beberapa pilihan bisa menggunakan lontong maupun nasi. Musik Saya hari ini menggunakan nasi sehingga dalam satu porsinya ada nasi, ada gimbal, ada toke, ada telur, ada bakwan, ada sambal, kemudian ada kol, ada daun seledri, dan bawang goreng. Musik Untuk lebih menikmat, maka kita bisa menambah dengan kerupuk dan sambal. Musik Sambil menikmatin tahu gimbal Bu Yaju ini, saya kemudian membandingkan dengan tahu gimbal yang ada di kota lain dan menurut saya rasanya di sini memang berbeda dan lebih enak. Musik Harga satu porsinya adalah 19 ribu rupiah. Musik Bila teman-teman datang ke Kudus, saya sarankan untuk mencari kuliner tahu gimbal Bu Yaju ini. Musik Warung Opor Sunggingan berada di Jalan Nitis Mito nomor 9, Pelosok, Pelosok Rajan Sunggingan, Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang atau sampai dengan habis. Kuliner Opor Sunggingan ini sudah menjadi suatu ciri khas dari kota Kudus. Menu yang ada di warung ini adalah nasi lodeh, nasi tahu, dan nasi opor. Ciri khas opor ayam sunggingan ini adalah ayam bakar yang dipergunakan adalah ayam kampung yang ukurannya besar. Penyajiannya direbus dahulu bersama dengan bumbu-bumbu rempah-rempah selama lebih dari 6 jam. Kemudian ditiriskan dan terakhir dibakar. Dalam satu porsi tersebut ada daging ayam utuhnya dipotong-potong dengan gunting. Kemudian nasinya diberi potongan daging ayam tersebut dan isiannya disiram dengan kuah opor dan sambal goreng tahu. Penyajiannya menggunakan piring. Di atas piring tersebut dipergunakan daun pisang untuk menjaga cita rasa dari menu ini. Nasinya ini sangat pulen dan dagingnya gurih serta bumbu-bumbunya itu benar-benar masuk meresap ke dalam dagingnya. Sehingga benar-benar kalau menurut saya makanan ini adalah ecosan. Harganya adalah Rp16.000 per porsi. Warung Garang Asem Sarirasa atau Gasasa ini berada di Jalan AKBP Agil Kusumatia No. 20, Jati Kulon, Jati Kudus, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Warung Gasasa ini sudah ada beberapa cabang di Pati, Kudus, dan Semarang. Kuliner Garang Asem adalah makanan olahan yang berbahan dasar ayam kampung dan bercita rasa pedas dan asam. Salah satu yang terkenal dari Rumah Makan Garang Asem ini adalah Rumah Makan Garang Asem Sarirasa. Rumah Makan Garang Asem Sarirasa ini sudah ada lebih dari 40 tahun yang lalu di Kota Kudus. Menu yang ada di sini adalah garang asem ayam, ada ayam goreng, tahu telur, tahu campur, rames, dan soto ayam. Khusus untuk garang asem di warung ini ada 3 pilihan yaitu garang asem ayam, garang asem jeruan, dan garang asem ceker. Saya hari ini memesan garang asem ayam. Penyajiannya garang asem ini dibungkus dengan daun pisang dan disajikan dengan nasi yang terpisah. Satu bungkus garang asem terdiri dari ayam, tomat hijau, serta kuah yang telah diberikan bumbu-bumbu khas untuk garang asem ini. Rasanya itu benar-benar gurih dan gurihnya itu berasal dari sari pati ayam yang direbus bersama dengan kuah. Sedangkan asemnya didapat dari tomat hijau. Dua bahan inilah yang membuat garang asem ini ecoh sangat. Ayam yang digunakan adalah ayam kampong serta bumbu-bumbunya itu adalah benar-benar bumbu-bumbu pilihan. Yaitu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, tomat hijau, dan bumbu dasar lainnya yang membuat rasa dari garang asem ini benar-benar gurih, pedas, dan asem. Untuk menu ini saya benar-benar bisa mengatakan adalah ecoh sangat. Untuk harga dari garang asem sari rasa ini adalah Rp30.000. Warung Lentok Pamitro ini berada di Jalan Tanjung Karang, kelentengan Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 siang ataupun sampai dengan habis. Hari ini saya mendatangi tempat kuliner yang bernama Komplek Ruko Pusat Lentok di Desa Tanjung, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di sini semua penjualnya adalah menjual Lentok. Sehingga kita tinggal mencari sesuai dengan keinginan kita di warung ini. Dari sekian warung tersebut saya direkomendasikan ke warung Lentok Pak Mitro. Lentok merupakan makanan kuliner khas Kudus, Jawa Tengah. Dan saya benar-benar direkomendasikan ke teman-teman untuk makan Lentok ini di pagi hari atau dipakai untuk sarapan. Lentok ini seperti ketupat sayur bila di Jakarta. Tadinya saya pikir Lentok itu makanan yang terbuat dari entok atau bebek. Nggak tahunya salah. Pak Mitro berjualan Lentok ini sudah berpuluh tahun dan sekarang ini sudah diteruskan oleh anak dan penantu dari Pak Mitro. Menu utama di sini adalah Lentok. Hari ini saya memesan satu porsi di mana dalam satu porsinya itu disajikan dengan piring dan di atas piringnya ditaruh daun pisang yang dipergunakan untuk menjaga cita rasa dari Lentok ini. Satu porsi Lentok terdiri dari lontong dan sayur rodeh di mana sayur rodeh ini terdiri dari kuah, kemudian tahu, tempe, dan sayur nangka. Untuk ukuran kita bersarapan maka satu porsi seperti ini adalah cukup. Biar lebih nikmat maka kita tambahkan dengan sambal di mana sambalnya ada dua variasi yaitu sambal cair dan sambal kering. Sambal keringnya lebih pedas. Apabila kita masih kurang pedas kita bisa menambah dengan cabai rawit yang sudah disediakan di atas meja ini. Menu tambahan lain adalah ada gorengan yaitu ada tahu, tempe, bakwan, dan kerupuk. Ini pertama kalinya saya makan Lentok dan menurut saya Lentok ini rasanya adalah kecoh sangat. Harga satu porsi adalah Rp 5.000 dan teh manisnya Rp 2.000. Warung Sate Kerbo Pak Min Jastro ini berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Getas, Perguetan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jam bukanya sangat unik yaitu dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 10.00 siang atau sampai dengan habis. Kemudian buka lagi pada pukul setengah 6 sore sampai dengan pukul 9 malam atau sampai dengan habis. Sehingga dalam satu hari di sini buka dua kali. Warung Sate Kerbo Pak Min Jastro ini sudah ada dari tahun 1950 di mana didirikan oleh Pak Jastro Jasni. Namun sekarang ini telah diteruskan oleh penerus dari Pak Jastro ini. Warung Sate Kerbo Pak Min Jastro ini mempunyai tagline Pakar Sate Kerbo Kaskudus Nusantara. Warung Sate Kerbo ini tidak membuka cabang di tempat lain. Karena selain untuk menjaga cita rasa dan juga mengalami kesulitan dari bahan dasar Sate Kerbo ini yaitu daging kerbonya. Karena tidak setiap daerah menjual dari daging kerbo. Sate Kerbo di sini menawarkan sesansi rasa yang berbeda dengan daging sapi, daging ayam maupun daging kambing. Menu yang ada di sini adalah Sate Kerbo yang terbuat dari daging ayam maupun babat, ati koyor maupun lidah dan usus. Semua tergantung dari selera masing-masing. Bumbu-bumbu rempah di Sate ini memiliki rasa yang sangat kuat. Enaknya, bumbu yang digunakan di sini adalah bumbu kacang yang memiliki rasanya itu benar-benar ecol sangat. Bumbu-bumbu rempah di Sate Kerbo Pelanggan dari warung Sate ini sudah banyak sekali, baik dari Kudus maupun dari luar kota Kudus. Hari ini saya datang pada pukul 10 siang dan sudah habis, sehingga saya harus datang lagi pada sore harinya pada pukul 6 sore. Sate Kerbo Pak Min Jastro ini dibuat secara tradisional dan serat dagingnya ini dipisah. Daging Kerbo dipukul-pukul serta seratnya itu direbus agar saat diberi bumbu dan dibakar, bumbu tersebut meresap. Selain bumbunya itu meresap, juga Sate ini kemudian menjadi empuk dan tidak alon. Setelah saya menikmati dari Sate Kerbo Pak Min Jastro ini, kemudian saya merasakan bahwa daging Kerbo-nya itu memiliki tekstur yang sangat lunak dan sedikit pedas. Apabila teman-teman sedang berada di Kudus, jangan lupa Anda mencoba dari Sate Kerbo, khususnya Sate Kerbo Pak Jastro ini. Harga satu porsinya adalah Rp52.000. Terima kasih.